Tanpa perlawanan, pelaku berinisial ZS berhasil ditangkap polisi tak jauh dari rumahnya di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Aksi penembakan itu pun sudah direncanakan pelaku sejak beberapa hari sebelumnya. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan, kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Senin 27 Juni lalu, sekitar pukul 8 malam. Pelaku sakit hati atas penolakan korban terkait pengelolaan keamanan di perumahan tempat tinggal korban. Pelaku kemudian berencana memberikan pelajaran. Dengan senjata senapan angin, pelaku kemudian mengintai rumah korban dan kemudian menembak dari atas bukit tak jauh dari rumah hingga mengenai tangan dan dada korban. Kapolresta Deli Serdang memastikan bahwa senjata yang digunakan pelaku merupakan senapan angin dan bukan senjata api. Karena selama ini ketika proses pengembangan perumahan, dia terlibat aktif di dalam pengamanan, itu dari awal. Sehingga ketika perumahan ini sudah selesai, dia berharap bahwa keamanan perumahan ini dibawah kendali dia. Nah, permasalahan inilah yang mendasari karena tidak ada kesepakatan antara salah satu warga Bapak Pendeta kepada pelaku, sehingga terjadilah kemarin penembakan yang dilakukan oleh tersangka JIS. Sementara itu, pendeta yang terluka pada bagian kanan dadanya saat ini kondisinya sudah stabil dan sedang menjalani proses pemulihan. Akibat perbuatannya, pelaku akan diancam hukuman penjara paling lama 20 tahun.